Sambut bulan suci Ramadhan, NET bersama dengan Rumah Zakat berkolaborasi gelar aksi bersih-bersih masjid. Kali ini, Masjid Al-Ghivari di Desa Daun Timur Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat jadi target aksi. Aksi melibatkan warga, gotong royong mulai dari menyapu, mengepel hingga membersihkan tiap sudut masjid. Tak hanya itu, Rumah Zakat juga memberikan bantuan puluhan Al-Quran dan karpet sajadah ke pengurus Masjid Al-Ghivari. Tentu saja, harapannya agar nyaman dan restik dipakai jamaah ketika beribadah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan program Bersih-Bersih Seribu Masjid di Indonesia. Dan pada hari ini, Alhamdulillah, kita disupport juga oleh teman-teman dari Superhero Kebersihan dan tentu saja juga kawan-kawan dari NETV. Aksi ini pun ken seru, lantaran hadirnya sosok superhero kebersihan, yakni sekelompok anak muda yang konsisten membuat konten kebersihan lingkungan. Alhamdulillah, kita Superhero Kebersihan, hari ini ada acara bersih-bersih menjelang bulan suci Ramadan. Acara ini kita disupport oleh Rumah Jakart dan NETV. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat buat warga sekitar dan beribadah dengan nyaman. Acara serupa juga dikelar di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Masjid Al-Mutahidah. Warga bahu-membahu membersihkan tiap sudut masjid. Lantaran sedipastikan ketika Ramadan tiba, banyak jamaah datang untuk beribadah. Tema NETV dalam menyambut Ramadan adalah selalu ada waktu untuk kebaikan. Karena kita ingin selalu ada waktu untuk kebaikan, maka kita memulai menjelang Ramadan dengan melakukan bersih-bersih seribu masjid berkerjasama dengan Rumah Jakart. Jadi hari ini kita melakukan bersih-bersih masjid di daerah Johor Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, untuk bersama-sama kita membersihkan masjid. Ini salah satu di antara seribu masjid yang akan kita jalankan di seluruh Indonesia untuk membersihkan masjid sebelum Ramadan. Tak hanya menggelar kegiatan bersih-bersih seribu masjid, Rumah Jakart juga menggelar program santunan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kita menyelanggarakan beberapa kegiatan di tempat ini, mulai tadi kita memberikan santunan kepada anak-anak, lalu kita juga mengapresiasi penerima manfaat kita yang keluar dari garis kemiskinan. Ini program yang kita jalankan di tahun ini sebagai upaya untuk berkontribusi kepada bangsa ini, kepada pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Menambah keseruan aksi, lomba memasak tiap emak-emak pun semarakan suasana gotong meroyong. Ini pada acara bersih-bersih ini masjid, 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 mutaida lingkungan kita. Jadi kita di lomba masak, menu-nya buat makan yang terjepat, jadi manfaat juga buat remeh. Aksi bersih-bersih masjid dari rumah zakat berkolaborasi dengan NET pun akan terus digelar hingga target seribu masjid terpenuhi. Iman Budiman, Divki Rizki Asyori melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.